Terima kasih. Saya mau mencari orang lain di hidup kamu. Ya mau. Alasannya? Karena aku sudah berkomitmen bahwa kamu untuk menjadi yang terakhir. Kalau saya sama kamu itu punya masa lalu yang sama, susah membuka hati, berkaca, ya kan? Ya saya sama sama kamu, cuma kamu yang bersalah hati saya. Duh aku tuh lagi kangen berat sama Neng Lini. Udah, besok dia harus kerja kemana? Kepikiran jadi pemain film nggak sih? Kali ini sudah ada rencana main film, belum? Udah. Film movie atau film drama tanpa bersambung yang disituradarai oleh Erwin Novianto berjudul Kopi Pahit yang diperankan oleh publik figur pendatang baru, Mahalini Raharja dan Raja Gianluca. Bocoran beberapa adegan di klik film ini sukses menyedot dan membuat penasaran ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat pecinta film movie di tanah air. Film yang akan tayang perdana pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 20 Mei 2022 ini. Bocoran beberapa adegannya di mana Mahalini dan Nuka, Sapan Akrab Mahalini Raharja dan Raja Gianluca, berperan sebagai kekasih yang lagi pacaran hingga akhirnya mereka menikah. Singkat cerita, mereka baru sebulan berumah tangga, Nuka selalu didm oleh mantannya, membuat Mahalini naik pitap. Rumah tangga mereka terus menerus diterpa ujian, dan Nuka meminta Mahalini jangan selalu mengungkit masa lalu, sekalipun Nuka kerap didm oleh mantannya. Bagi Nuka, mantan adalah masa lalu dan mereka juga harus dihargai, tapi tidak untuk membagi hati. Meski begitu, Mahalini tetap tidak mau hidup seperti itu. Kopi hitam kesukaan Mahalini pun selalu diberikan oleh Nuka, berharap Mahalini bisa tenang dan mereka saling menerima tanpa mengungkit masa lalu lagi. Seperti itulah sedikit bocoran kopi pahit yang diperankan oleh Nuka dan Mahalini. Ya, diketahui, saat ini Rizky Febian dan Mahalini raharnya diketahui resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu. Meski begitu, Rizky Febian tak mempermasalahkan keprofesionalan kekasihnya itu bermain film bersama dengan Nuka. Karena pada pembuatan film ini jauh sebelum Mahalini dan Rizky Febian pacaran. Buktinya, Aiki Sapan Akrab Rizky Febian ini ikut mempromosikan film movie Mahalini ini di histori Instagram pribadinya. Dari berbagai situs dan pelafon media, penelusuran channel berbagai cerita CBC ini belum ada yang didapati atau ditemukan mempublikasikan kapan dan tahun berapa film kopi pahit ini pertama dibuat, terlebih untuk alur ceritanya. Meski begitu, dari salah satu sumber di media sosial pada 14 April 2021 silam, Mahalini pernah mengungkapkan bahwa dirinya saat itu sudah mencoba ikut acting film. Diungkapkan saat bincang bersama pada seorang wanita berhijab pada podcast yang disiarkan langsung oleh Youtube Gear ID. Udah ada rencana main film? Belum. Udah. Eh, udah, 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 udah syuting belum? Udah proses syuting? Belum, 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 belum. Belum bisa dibocori nih? Langsung kepo gitu filmnya, filmnya apa, karakternya apa, mainnya sama siapa, judul sama siapa udah langsung jrrr. Di otaknya langsung udah mau tanya-tanya banyak, tapi udah ada berarti ya. Acting serus nih. Oh. Nyanyi sih, kalau disuruh pilih nyanyi sih, nyanyi-nyanyi sih, nyanyi-nyanyi sih, nyanyi ya, karena lebih seru. Lagi penguasai nyanyi banget, jadi kalau acting seru juga sih. Dicoba? Terdengar. Gak, gak dicoba sih, udah mencoba. Sudah mencoba malah ya, tinggal menunggu hasilnya ya. Eh. Eh. Artinya, jika ditarik kesimpulan, film kopi pahit yang pemeran utamanya Mahalini dan Nuka, bisa dipastikan dibuat pada tahun 2021 silam. Sebab penting diketahui juga, pembuatan film itu tidaklah semudah menonton di depan layar. Butuh naskah yang ditulis berbulan-bulan. Casting, belum lagi proses adegan syuting memakan waktu berbulan-bulan juga. Figur yang tepat, sesuai tema film, lokasi, proses editing, lebih lama lagi dari naskah dan syuting. Dan segala hal lainnya, sangat-sangat ribet pokoknya. Jujur ya, dan tidak sombong atau pamer. Mimin katakan ini, karena Mimin beberapa kali mengikuti dunia itu. Selepas dari itu, diketahui bersama, belakangan ini, Mahalini yang pekerjaan utamanya adalah manggung atau bernyanyi, sama seperti Rizky Fibian kekasihnya. Untuk jarang mereka diundang sebagai tamu program podcast. Pertanyaan suka akting, main film, atau nyanyi? Mahalini selalu menjawab nyanyi. Meski begitu, kata Mahalini pada beberapa kesempatan. Jika dirinya dikasih dua pilihan akting, antara film drama atau sinetron, Mahalini menjawab, lebih suka film drama karena langsung selesai. Beda halnya dengan sinetron, yang alur ceritanya bersambung. Sementara menyanyi sebagai pekerjaan utamanya, pastilah sangat terganggu jika bermain sinetron. Meski begitu, kata Mahalini, kalau ada tawaran main sinetron, dia akan berusaha untuk mencobanya. Penting diketahui juga, cita-cita Ninyoman Serini Raharja untuk melihat anaknya sukses bertalenta sebagai publik figur tanah air. Bisa dikatakan, saat ini sudah terijabah. Meski Mahalini harus pendam dalam-dalam lukanya, lantaran sang ibu yang begitu dicintainya, tanpa tapi, telah dipanggil oleh yang maha kuasa untuk selama-lamanya pada 8 Juli 2021 silam. Ungkapan rasa rindu dan penyesalan Mahalini ini diungkapkan pada salah satu program podcast bersama dua teman idolnya dan satu host pada program Happy Kosi. Pada bincang ini, Mahalini mengaku menyesal lantaran tangga ada sosok ibu di sampingnya yang selalu menemani dia di saat dirinya sudah semakin bisa mandiri. Besar huwe itu kayak gak sampai akhir sama orang tua gitu, sama mama gitu. Kan nyokap udah gak ada nih ya? Sorry nih ya, nyokap gak ada. Terus lu kayak, kalau orang tua udah gak ada tuh kayak harusnya gue bisa lebih. Gak sih? Semuanya orang pasti akan seperti itu sih biasanya. Pasti sih. Tapi gak apa-apa. Yang penting sekarang lu jalan yang terbaik. Masih ada papa dong. Gak apa-apa dong. Masih ada papa kan? Iya. Masih ada papa, masih ada Ziva, masih ada saya, masih ada bukuan. Meski begitu, satu lagi permintaan alamu rumah ibu Mahalini yang belum tercapai hingga saat ini adalah untuk melihat Mahalini menikah. Ini Mahalini. Ada umur? Sebenarnya, mamah itu kayak bener-bener 25 aja 25an gitu. Gue udah kayak, tidak. Jigu, jigu. Dua, 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 tujuh. Nah, ketuaan, dua, lima, dua, empat. Enggak, kemudahan gitu. Akhirnya? Akhirnya gue bilang, ya udah ntar pas aku kaya bisa bayar sendiri apa harus merepotkan suami gitu. Jika ditarik kesimpulan pada jawaban Mahalini ini, tepatnya pada April 2021 silam, Mahalini pernah mengaku ingin nikah muda yakni di usia 25 tahun. Target menikah dalam waktu dekat enggak ya? Enggak dong. Enggak. Enggak dong. Apa, mamah harus berapa? Enggak dong gitu. Paling ya, 25 lah ya dong. Sekarang berapa sih umur gue? 21 ya? Ya om. Lupa sendiri umurnya. 25 lah bentar lagi. Terlepas dari film Kopi Pahit dan target Mahalini menikah, setidaknya kini Mahalini sudah menyandarkan hidupnya pada Rizky Febian sebagai pelabuhan terakhirnya. Dan insya Allah, dengan menikahnya Mahalini dan Rizky Febian gelap, maka terjawab dan terkabur semualah impian almarhumah ibu Mahalini. Keseriusan Mahalini pada Rizky Febian ini memang bukanlah kaleng-kaleng. Ampun sebaliknya, bukan omur kosong. Kebucingan mereka adalah salah satu saksinya yang membuat beberapa pasangan di luar sana yang hendak cerai tidak jadi. Bahkan, ada beberapa penggemar Iki dan Lini yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Mereka kian harmonis bersama istri dan anak-anaknya karena mengikuti perjalanan cinta atau kebucingan Rizky Febian dan Mahalini ini. Tiga kata yang bisa jadi satu kalimat mungkin ya. Tujuan terakhir aku. Jawab jujur. Iya. Apakah kamu tidak mau mencari orang lain di hidup kamu? Enggak. Ya maaf. Alasannya? Karena aku sudah berkomitmen bahwa kamu untuk kejadian terakhir. Jadi lebih tahu perasaan karena pada dasarnya laki-laki. Perempuan butuh pernyataan. Laki-laki butuh pengakuan itu aja. Nah, di mana teman-teman? Teli Nidana Iki memang pasangan inspirasi kan? Soal film Kopi Pahit yang mau nonton dan mengambil pelajaran dari film tersebut, silakan nonton pada 20 Mei mendatang di Klik Film. Masa lalu, biarlah berlalu. Ibarat kita sebagai pengemudi mobil atau motor, ada kaca spion dan pengemudi haruslah fokus melihat ke depan dengan tujuan tidak akan terjadi hal yang tak diinginkan. Meski begitu, tetap juga kontrol kaca spion sesekali dan jangan berkali-kali karena bisa fatal jadinya. Begitu pula dengan masa lalu, dan yang akan kita hadapi saat ini dan seterusnya. Harus tetap fokus melangkah ke depan, namun tetap harus mengingat apa yang pernah kita lalui sebelumnya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini. Semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini. Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan, jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa. Jadi, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subrek. Terima kasih. Terima kasih.